bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah amma ba'duh Qumuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Puji syukur kita Kita ucapkan kepada Allah SWT Dengan nikmat-nikmat Allah SWT Yang diberikan kepada kita Terutama sekali adalah nikmat kesehatan Yang mana nikmat ini banyak Di antara kaum muslimin yang mereka lalai Ataupun lupa terhadap nikmat kesehatan ini Nanti ketika sakit Ketika nikmat sehat tersebut dicabut oleh Allah SWT Baru mereka menyadari Betapa pentingnya nikmat kesehatan tersebut Akan tetapi ketika sehat Dia lupa untuk taat kepada Allah SWT Maka dari itu Dengan nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Maka kita pergunakan untuk ketaatan Kepada Allah SWT Salawat dan salam senantiasa Kita ucapkan Kita baca Semoga Disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dan semoga kita Tidak termasuk Orang Yang telah disabdakan oleh Rasul SAW Termasuk orang yang Orang yang pelit Maka dari itu Agar kita tidak masuk Dalam kategori orang yang pelit Maka kita perbanyak Membaca Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Terlebih lagi ketika Nama beliau disebutkan Ataupun kita mendengar Nama beliau disebutkan Maka kita membaca Salawat kepada Kepada beliau Salallahu alaihi wasallam Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Dalam kitab Alam Jin Ya seluk beluk Alam Jin dan Dan syaitan Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali Di kesempatan sebelumnya Kita sudah membahas Yaitu Nasihat-nasihat Ya dari Para ulama Ya terutama sekali adalah Syekh Wahid ini Kepada Yang berkaitan dengan Rukiah-rukiah yang Yang menyimpang Ya dari Rukiah yang Seharusnya Rukiah tersebut adalah Rukiah yang syariah Ya akan Tapi disitu ada Beberapa Penyimpangan Penyimpangan syariat Ya sudah kita sebutkan Beberapa nasihat Yang diberikan oleh Oleh beliau kepada Kepada para Para perukiah Di kesempatan kali ini Kita lanjutkan Disini Syekh memberikan Catatan penting Ya di buku ini Beliau memberikan Catatan penting Yaitu Dengan Seperti pertanyaan ini Ya kalau kita sebutkan Banyak perukiah yang bertanya Tentang hukum Meminta bantuan Jin Dalam proses Rukiah Apalagi jika Jin itu Mengaku Jin Jin muslim Bahkan Menawarkan bantuan Tanpa Syarat apapun Jadi Ketika ada Orang yang kesurupan Masukan Jin Maka Kemudian Si perukiah ini Meminta bantuan Kepada Jin juga Jadi Tujuannya adalah Jin Dilawan Dengan Dengan Jin Ataupun Sihir Dilawan Dengan Dengan Sihir Maka apa Jawaban beliau Berkaitan dengan Dengan Hal ini Jawabannya adalah Terapi Seperti ini Tidak Diperbolehkan Dengan Alasan Jin Tak akan Pernah Memberikan Bantuan Secara Gratis Kecuali Dengan Imbalan Baik Yang Diketahui Ataupun Tidak Diketahui Oleh Perukiah Dan Nanti Syekh Akan Menjelaskan Dengan Pemaparan Berikut Jin Tidak Akan Berkenan Membantu Orang Yang Melakukan Pengobatan Kecuali Dengan Dua Cara Jadi Jin Itu Ketika Memberikan Bantuan Ataupun Menawarkan Bantuan Kepada Manusia Itu Tidak Mungkin Secara Gratis Apalagi Memberikannya Secara Cuma Cuma Ini Tidak Tidak Mungkin Baik Tujuannya Itu Diketahui Oleh Perukiah Ataupun Tidak Diketahui Oleh Perukiah Tapi Seringnya Ini Tidak Diketahui Kalau Dia Sudah Mengetahui Tujuannya Apa Tentu Tidak Akan Tidak Akan Menerima Bantuan Tersebut Ya Masalahnya Kenapa Dia Terima Karena Memang Dia Tidak Tidak Mengetahui Jadi Apakah Bisa Seseorang Ini Meminta Bantuan Kepada Kepada Jin Ini Tentu Bisa Tapi Biasanya Untuk Mengundang Jin Tersebut Itu Ada Ritual Ritual Yang Yang Harus Dilakukan Oleh Perukiah Tersebut Terkadang Ritual Yang Dia Lakukan Bisa Saja Memang Dia Ritual Yang Dia Penyimpangan Bisa Juga Ritual Yang Dia Lakukan Ini Memang Dari Syari Maksudnya Dipoles Lagi Dengan Dengan Syari Karena Bisa Ajar Aku Nanti Kalau Kamu Baca Surah Al-Baqarah 1-5 Sebanyak 10 Kali Maka Aku Akan Akan Datang Untuk Untuk Membantumu Ada Yang Modelnya Seperti Itu Hampir Serupa Untuk Mengundang Jin Itu Kalau Di Film Film Yang Ada TV Kadang Dengan Menggosok Teko Nanti Keluar Jin Ya Hampir Serupa Seperti Tapi Ini Dia Yang Sari Jadi Kalau Yang Menggosok Teko Meminta Kepada Kepada Teko Tersebut Tapi Ini Dia Dipoles Dengan Yang Syari Dengan Ayat-Ayat Al-Quran Sehingga Banyak Kau Muslimin Yang Terjumus Dalam Perkara Ini Jadi Itu tadi Adalah Cara Ritual Bisa Dia Yang Ritual-ritual Yang Dilakukan Menyimpang Bisa Juga Dengan Ritual-ritual Yang Dilakukan Seakan-akan Sesuai Dengan Syari Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kelanjutan Dari Pembahasan Kita Ini Akan Kita Lanjutkan Setelah Beberapa Cedera Berikut Ini Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Jabir Bin Abdillah Radhiallahu An Huma Ia Berkata Sahabat Nabi Jabir Bin Abdullah Berkata Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Ditanya Tentang Nusrah Nusrah Ini Sihir Dilawan Dengan Dengan Sihir Ataupun Jin Dilawan Dengan Jin Maka Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Hua Min Amali Syaitan Jadi Nusrah Itu Termasuk Perbuatan Perbuatan Syaitan Karena Tujuan Manusia Adalah Menyesatkan Manusia Jadi Cara Menyesatkan Manusianya Syaitan Dengan Cara Memberikan Pertolongan Aku Akan Melawan Jin Ini Dengan Dengan Kekuatanku Tadi Kita Sudah Menyebutkan Bagaimana Ritual Ataupun Cara Memanggil Jin Tersebut Bisa Dengan Syari Bisa Dengan Bacaan Ayat Al-Quran Yang Memang Sudah Ditentukan Oleh Jin Tersebut Ataupun Dengan Cara Zikir Yang Diajarkan Oleh Jin Tersebut Jadi Seakan Perbuatannya Ini Sesuai Dengan Syari Padahal Tidak Padahal Tujuannya Adalah Untuk Mengundang Jin Tersebut Ada Nanti Yang modelnya Dia dibacakan Terlebih dahulu Ayat Al-Quran Al-Fatihah Misalnya Ketika Sampai Di Beberapa Ayat Dia Membacanya Itu Dengan Dengan Pelan Disitulah Dia Dia Membacakan Mantra-mantra Yang Telah Diajarkan Oleh Jin Tersebut Makanya Ketika Perukiyah Membaca Ayat Al-Quran Dia Itu Harus Dengan Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Tujuannya Untuk Mengundang Jin Tersebut Meminta Bantuan Kepada Jin Tersebut Agar Jin A Dilawan Dengan Jin C B B Bukan Seperti Itu Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jin Tidak Akan Berkenan Membantu Orang Yang Melakukan Pengobatan Itu Kecuali Dengan Dua Cara Kecuali Dengan Dua Cara Ini Ada Di Indonesia Ada Yang Model Salah Satu Dari Dua Cara Yang Akan Kita Sebutkan Ini Yang Pertama Membantunya Dengan Cara Merasuki Salah Seorang Yang Hadir Ataupun Disebut Mediator Ataupun Mediumisasi Kemudian Jin Yang Masuk Ke Dalam Tubuh Mediator Menyerang Jin Yang Mengganggu Pasien Ataupun Menginformasikan Tentang Jenis Penyakit Yang Diderita Si Pasien Apakah Itu Disebabkan Oleh Kerasukan Terkena Sehir Ataupun Karena Ainhasad Yaitu Kejahatan Mata Yang Dengki Melalui Lisan Mediator Tersebut Ini Cara Yang Pertama Cara Yang Pertama Jin Itu Bisa Memberikan Bantuan Ada Dengan Mediator Jadi Ada Si A Si Pasien Yang Dia Menderita Kerasukan Jin Misalnya Kemudian Ada Si B Jadi Si B Ini Sengaja Dimasukkan Jin Ke Dalam Tubuh Si Si B Ini Ini Yang Banyak Dilakukan Ini Yang Sering Dilakukan Kadang Tujuannya Untuk Mengorek Mencari Informasi Dan Ini Banyak Tersebar Di Youtube Perukiah Perukiah Yang Tipe Seperti Ini Banyak Banyak Di Indonesia Atau Kalau Yang Kita Mau Ke Luar Negeri Juga Ada Yang Menggunakan Metode Seperti Ini Ini Tidak Diperbolehkan Ini Termasuk Dari Kategori Nusroh Yang Dilarang Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Disebutkan Jadi Ketika Kita Melakukan Nusroh Tersebut Berarti Kita Sudah Melakukan Amalan Ataupun Perbuatan Perbuatan Syaitan Karena Namanya Sama-sama Jin Sama-sama Syaitan Tidak Mungkin Salah Satunya Itu Bisa Bisa Dipercaya Dan Inilah Yang Sering Terjadi Karena Perbuatan Ini Tertipu Terkecah Juga Dengan Cara Mediator Seperti Ini Mediumisasi Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Ataupun Ada Katanya Transfer Penyakit Jadi Penyakit Si Pasien Ini Di Transfer Ke Hewan Kasian Hewannya Seperti Itu Ini Salah Satu Cara Jin Itu Membantu Orang Dalam Melakukan Pengobatan Satunya Dengan Cara Mediator Mediumisasi Jadi Dia Sengaja Jadi Dua Pasien Yang Satu Ini Sengaja Dia Tidak Ada Penyakit Apa-apa Tapi Memang Dari Biasanya Itu Sengaja Memang Ada Nanti Doa-doa Yang Diajarkan Agar Jin Itu Masuk Kedalam Tubuh Tubuh Si B Ini Untuk Sebagai Mediator Kemudian Si B Ini Dia Menjelaskan Ini Kamu Sakitnya Sudah Sejak Sekian Lama Setiap Malam Kamu Tidak Bisa Melakukan Ini Jadi Si B Ini Dia Mengetahui Karena Memang Dapat Bisikan Dari Jin Tersebut Ini Tidak Diperbolehkan Meminta Bantuan Kepada Jin Maka Ini Tidak Diperbolehkan Baik Ada Menggunakan Imbalan Ataupun Tidak Menggunakan Imbalan Tetap Tidak Tidak Diperbolehkan Kadang Orang Menggunakan Jadi Bagaimana Dengan Nabi Sulaiman Dia Meminta Tolong Kepada Jin Untuk Membangun Istananya Ini Berbeda Posisinya Dengan Nabi Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Memang Diberi Mujizat Oleh Allah Untuk Menaklukkan Semua Dari Golongan Golongan Jin Ditaklukkan Oleh Nabi Sulaiman Bahkan Sampai Nabi Sulaiman Bisa Berbicara Dengan Bahasa Hewan Ini Ada Kekhususan Akan Tapi Untuk Nabi Muhammad Ini Tidak Diperbolehkan Contohnya Saja Berkaitan Dengan Tayamum Sebab Turnya Tayamum Ketika Itu Kalung Aisyah Hilang Dalam Perjalanan Kalung Aisyah Hilang Dan Dicari Oleh Para Sahabat Sampai Masuk Waktu Waktu Subuh Dan Ketika Itu Tidak Ada Air Jadi Mereka Kesulitan Sibuk Karena Mencari Kalung Aisyah Yang Aisyah Yang Hilang Kalau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memang Mau Mengerahkan Pasukan Jin Maka Kenapa Sulit-sulit Nabi Menyuruh Para Sahabatnya Untuk Membantu Mencari Kalung Aisyah Yang Hilang Tersebut Kalau Memang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ingin Mengerahkan Pasukan Jin Ini adalah Merupakan Contoh Bagi kita Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Meminta Bantuan Kepada Jin Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kelanjutan Kemudian Cara Jin Tersebut Membantu Orang Dalam Praktik Melakukan Pengobatan Yang kedua Tentunya Setelah Beberapa Jeddah Berikut Ini Komuslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Manusia Yang Terbaik Saya Tidak Mau Meminta Bantuan Kepada Jin Untuk Mencari Kalung Aisyah Yang Hilang Ketika Itu Maka Bagaimana Lagi Dengan Dengan Kita Yang Kita Tidak Ilmu Kita Masih Jauh Di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kita Sudah Soan Kalau bahasa Kita Soan Ingin Lebih Hebat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Pernah Diajarkan Oleh Nabi Seakanan Kita Lebih Mengetahui Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Ini Sangat Tidak Tidak Diperbolehkan Jadi Yang Pertama Adalah Jin Itu Membantu Dengan Cara Mediator Dengan Cara Memasukkan Jin Ke Orang Lain Yang Orang Lain Ini Yang Dia Akan Memberitahukan Penyakit Si A Ini Tidak Diperbolehkan Syekh Abdussalam Bali Memasukkan Ini Dalam Kategori Nusroh Yaitu Meminta Bantuan Kepada Jin Dan Ini Adalah Dilarang Nanti Akan Ada Alasan Beberapa Alasan Yang Beliau Sampaikan Berkaitan Dengan Dengan Yang Ini Kemudian Yang Kedua Perukiah Memanggil Jin Yang Dimintakan Bantuan Dengan Kesepakatan Tertentu Yang Telah Disepakati Oleh Mereka Berdua Lalu Jin Ini Membantu Masuk Kedalam Raga Atau Penjiwa Pasien Dan Menyerang Jin Serta Mengusir Jin Pengganggu Semampunya Memang Sebelumnya Jin Ini Dia Sudah Ada Kesepakatan Dengan Orang Ini Ataupun Kita Sebut Dengan Dengan Dukun Jadi Sudah Ada Kesepakatan Dukun Sudah Melakukan Kesepakatan Dengan Jin Ini Kalau Aku Melakukan Rukia Pengobatan Ini Kamu Harus Membantu Aku Melawan Jin Yang Ada Pada Si A Jadi Nanti Jin Si Dukun Ini Akan Melawan Jin Yang Ada Pada Si A Ini Setelah Berantem Setelah Berkelahi Misalnya Jin 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 Kalah Jin Jin Yang Ada Di Pasien Ini Sudah Kalah Maka Jin Yang Ada Di Pasien Ini Akan Keluar Tapi Kalau Jin Yang Ada Di Pasien Ini Lebih Kuat Dan Jin Yang Ada Di Si Dukun Ini Kalah Maka Inilah Yang Akan Nanti Terjadi Negosiasi Akan Nanti Jin Si Pasien Ini Aku Akan Minta Dicarikan Bunga 7 Rupa Misalnya Aku Ingin Makan Kambing Hitam Misalnya Ini Adalah Negosiasi Karena Jin Yang Ada Pada Si Dukun Ini Tidak Mampu Lagi Maka Kemudian Si Dukun Ini Akan Meminta Mahal Yang Sangat Mahal Kepada Si Pasien Untuk Mencarikan Apa Yang Diminta Oleh Jin Tersebut Maka Ini Sudah Pasti Dilarang Kedua Cara Ini Tidak Dibenarkan Cara Yang Pertama Tadi Kenapa Tidak Diperbolehkan Dengan Alasan Berikut Yang Pertama Haram Memasukkan Jin Kedalam Raga Manusia Maka Cara Tersebut Tidak Dapat Ditolerir Ataupun Tidak Boleh Tidak Bisa Kita Toleransi Jika Ada Mengatakan Tetapi Dia Rela Dimasukkan Jin Jawabannya Meskipun Walaupun Dia Rela Tetap Tidak Diperbolehkan Karena Dalam Transaksi Riba Pun Sama-sama Rela Sama-sama Ridho Ini Saja Tidak Diperbolehkan Jadi Bukan Sama-sama Ridho Sama-sama Rela Bahkan Perzinahan Sama-sama Suka Mereka Apakah Dengan Sama-sama Suka Sama-sama Ridho Sehingga Menjadi Diperbolehkan Tidak Tetap Tidak Tetap Tidak Diperbolehkan Jadi Haram Memasukkan Jin Kedalam Kedalam Jiwa Manusia Cara yang Pertama Ini Kalau Cara yang Kedua Orang Sudah Tahu Salah Tapi Cara yang Pertama Ini Banyak Orang Yang Melakukannya Misalnya Dulu Pernah Karena Di Jalan Tol Itu Sering Terjadi Kecelakaan Sehingga Jin Yang Ada Di Jalan Tol Tersebut Dimasukkan Kedalam Seseorang Kedalam Si B Misalnya Kemudian Si B Inilah Dia Menjelaskan Aku Yang Sering Mengganggu Di Sana Aku Yang Sering Apa Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Kedua Boleh Jadi Jin Yang Dijadikan Media Itu Menyampaikan Informasi Yang Berbeda Dengan Kenyataannya Misalnya Si Jin Ini Memberikan Informasi Yang Berbeda Yang Pertama Menyebutkan A Rupanya Yang Satu Lagi Menyebutkan B Berbeda Dengan Kenyataannya Dia Palingkan Kenapa Tujuannya Adalah Untuk Menyesatkan Manusia Kemudian Misalnya Dengan Mengatakan Orang Ini Kerasukan Padahal Sebenarnya Ia Terkena Sihir Ataupun Santet Atau Mengatakan Orang Ini Terkena Ain Padahal Kerasukan Kerasukan Jin Jin Adalah Makhluk Yang Banyak Berbohong Jadi Jin Ini Makhluk Yang Banyak Berbohong Al-Kazab Banyak Pendusta Ini Adalah Dilakukan Oleh Jin Harus Berhati-hati Makanya Perukiah Harus Mengetahui Ketika Pasien Keserupan Harus Mengetahui Cara Penanganannya Jangan Sampai Tertipu Oleh Si Jin Yang Pendusta Ini Jangan Sampai Tertipu Dengan Jin Si Pendusta Ini Sekarang Ini Lagi Gencar Terkadang Katanya Memasukkan Islam Jin Sudah Masuk Islam Kita Tidak 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 Tau Ataupun Ada Yang Sampai Katanya Bisa Menggorok Jin Tersebut Jadi Si pasien Yang Buat Seakan-akan Pasien Tersebut Digorok Ataupun Ditebas Dengan Pedang Dengan Tangannya Dia Mati Katanya Langsung Datang Lagi Yang Lain Sudah Ini Sudah Mati Datang Lain Jadi Banyak Jin Ini Kita Tidak Tidak Mengetahui Karena Ini Adalah Perkara Perkara Yang Gaib Kemudian Yang Ketiga Cara Yang Pertama Tadi Mediator Tidak Diperbolehkan Karena Alasan Yang Ketiga Terapi Seperti Ini Bisa Menyebabkan Orang Yang Dimasukkan Jin Yang Menjadi Mediator Ini Malah Berpotensi Untuk Kerasukan Jin Pada Waktu Yang Akan Datang Maka Yang Menjadi Mediator Ini Dia Akan Lebih Mudah Lagi Untuk Diganggu Oleh Jin Untuk Dimasuki Oleh Jin Lebih Mudah Lagi Karena Jin Sudah keluar Masuk Dari Tubuhnya Tidak Ada Benteng Benteng Kalau Dia Benteng Jin Itu Tidak Bisa Masuk Tapi Kalau Dia Terus Menerus Dilakukan Ya Sudah Benteng Itu Bisa Saya Lepas Ataupun Bisa Memang Benteng Itu Terbuka Sehingga Jin Itu Terserah Dia Kapan Saya Dia Masuk Tersuka Hati Dia Tidak Perlu Dipanggil Kadang Dia Malah Masuk Nah Inilah Dia Yang Terjadi Sekarang Ini Makanya Yang Menggunakan Metode Mediator Dalam Rukiah Ini Harus Lebih Berhati Hati Lagi Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Insya Allah Di episode Yang Akan Datang Kita Akan Menjelaskan Untuk Cara Yang Kedua Alasannya Kenapa Dia Tidak Diperbolehkan Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Di Kesempatan Yang Akan Datang Kita Tutup Dengan Doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh